Sempat viral, beberapa waktu lalu, anak Nikita Mirzani, Loli, dituding melakukan pelanggaran kerjasama endorse judi online. Kini Loli akhirnya telah melunasi utang sebesar 46 juta rupiah. Belum lama ini, akun media sosial Marisa membagikan bukti transfer dari Loli. Dalam postingan itu, Loli mentransfer sisa utang 46 juta rupiah lewat perantara sahabatnya Cindy Claudia. Cindy mengirimkan bukti transfer 30 juta rupiah dan 16 juta rupiah dari Loli ke Marisa. Marisa pun menegaskan, jika saat ini Loli sudah tak ada tanggungan utang. Kata Cindy, pagi kak, ini uangnya sudah Loli transfer ke aku ya, karena kemarin kakak juga sudah transfer ke rekening aku. Semua sudah clear ya, tidak ada utang piutang lagi. Utang sudah lunas, masalah selesai, drama selesai, tulis Marisa. Sebelumnya, Loli memang mengaku tak menerima endorse judi online dengan nilai puluhan juta rupiah. Namun setelah itu, kekasih Fadel ini tak berani untuk menerima endorse serupa lantaran mendapat masyarakat dari berbagai pihak. Uang tersebut digunakan Loli untuk mengurus segala keperluan untuk pulang ke Indonesia. Loli kini tengah disorot, usai video mirip dirinya viral di media sosial. Untuk saat ini, ramai kabar berada video mirip dengan Loli dan Fadel. Namun dari pihak Loli, telah membantah wanita di video itu adalah anak dari Nikita Mirjani. Hal ini diungkapkan oleh Cindy Claudia, yakni teman dari Loli yang langsung memberikan klarifikasi. Cindy mengatakan, video tersebut tidaklah benar. Dia menegaskan bahwa video yang diduga mirip dengan Loli tersebut merupakan hasil editan. Kata Cindy, neither of them are worse. Tolong dimengerti, tidak ada video Loli dan Fadel berhubungan. Semua merupakan editan dan fitnah. Tak hanya itu, Cindy menegaskan untuk pintar dalam bermedia sosial. Apalagi pacar Fadel Bajidehi itu sempat difitnah memakai narkoba. Namun, hal itu tidaklah benar karena Loli tak pernah melakukan hal negatif selama berada di Indonesia. Kata dia, please be smart dalam memakai sosial media. Jangan karena bisa menulis apa saja, semua ditulis. Saya bisa memastikan semua yang saya tulis adalah fakta. Setelah ini, Loli akan tes bahwa dia tidak pernah menggunakan narkotika dan akan saya update buktinya. Adik Nikita Mirzani kesal oleh kuali-kuali media sosial saat tadi bukakan pintu rumah. Adik Nikita Mirzani lintang, kesal dengan sikap keponekannya, Loli saat tadi bukakan pintu rumah. Pasalnya, pacar Fadel ini dinilai memilih untuk berkuali media sosial daripada terus berusaha untuk menunggu sang ibu dan membukakan pintu. Terima kasih telah menonton!